Intro Umat Hindu Batam merayakan nyepi tahun baru Saka 1939 dengan berdiam diri dan tidak melakukan aktivitas. Hal ini sesuai dengan ritual catur berata penyepian, yakni tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang selama satu hari. Selain di dalam rumah, umat Hindu bisa melaksanakan ritual catur berata di dalam pura. Ritual catur berata penyepian dilaksanakan sejak pukul 6 pagi di Pura Agung Amrta Buwana Batam ini berlangsung hikmat. Dalam ritual ini, umat Hindu tidak boleh melaksanakan empat hal seperti tidak menyalakan api, tidak berpergian jauh, tidak melakukan aktivitas, dan menghindari hal yang dapat membuat kesenangan dalam diri. Tujuan ritual catur berata penyepian untuk mengoreksi diri selama satu tahun belakangan. Selain itu, untuk mengintrofeksi diri apakah berlaku baik atau tidak dalam satu tahun lalu. Diharapkan dengan tahun ini seluruh umat dapat hidup dalam hal yang positif. Nah, empat hal ini kita wajib kita lakukan di dalam melakukan catur berata penyepian. Yaitu, tiada lain adalah tujuannya untuk kita mengintrofeksi diri sejauh mana yang telah kita lakukan dalam masa satu tahun. Apakah kita sudah berbuat baik atau sebaliknya. Nah, dengan harapan di tahun WSAK 1939 ini kita bisa hidup memulai dengan hal-hal yang baru, hidup memulai dengan hal-hal yang positif yang tentunya tidak bertentangan dengan ajaran dan keyakinan kita dalam hal ini adalah sebagai umat Hindu. Sementara pada pukul 12 siang tadi, umat Hindu melakukan ritual sembahyang atau membaca kitab. Ada tiga kali sembahyang atau membaca kitab dalam perayaan nyepi ini. Selain itu, umat Hindu juga berpuasa selama 24 jam lamanya. Dari Batam Alvisari, MNC Media, memberitakan.